Pemirsa petani kopi di Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung mengusulkan adanya peraturan daerah atau perda terkait minum kopi lokal. Peraturan minum kopi lokal ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong pemasaran kopi lokal di Jawa Barat di masyarakat. Petani kopi yang tergabung dalam kelompok Tani Hutan Giri Senang di Desa Giri, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung mengusulkan adanya peraturan daerah atau perda terkait dengan minum kopi lokal. Ketua Kelompok Tani Hutan Giri Senang, Asep Rohman mengatakan peraturan daerah ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong pemasaran kopi lokal Jawa Barat kepada masyarakat. Asep menambahkan, produksi kopi di wilayahnya mencapai seribu ton dari luas garapan 253 hektare di kawasan luar hutan dengan melibatkan sekitar 280 binaan. Namun begitu Asep mengeluhkan saat ini pihaknya pun terkendala dalam hal pemasaran. Mudah-mudahan kopi di Jawa Barat ini dipernahkan. Isinya perda, mudah-mudahan jimbauanlah. Jadi mudah-mudahan masyarakat Jabar ini mulai minum kopi. Karena kopi ini kategorinya biji kita, tebar kita, tanam kita, rawat kita, proses kita, sampai dikemasalah kita wajar kalau diinum oleh orang Jabar. Itu saja pesan mudah-mudahan dikita oleh pemerintah. Kalau bahasa mah panjang ya, tapi ini yang pentingnya mudah-mudahan dibantu pemasaran. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman mengatakan, kopi saat ini menjadi salah satu komunitas unggulan Provinsi Jawa Barat. Namun sayangnya, pemasaran hasil produk kopi lokal ini masih menjadi kendala. Asep pun mendorong pemerintah dapat ikut membantu memasarkan kopi lokal Jawa Barat, seperti halnya dibuatkan regulasi. Ada juga tadi keinginan misalkan mencontoh beberapa daerah yang sudah membuat peraturan daerah atau setingkat tergub ya, untuk menggunakan kopi lokal. Saya kira yang penting agar kopi-kopi lokal kita ini bisa memiliki daya jual yang tinggi ya, gitu kan. Ya paling tidak pemerintah bisa menghususkan ya, untuk kepentingan-kepentingan MAMIN misalkan, itu diwajibkan bagi pemerintah atau seluruh jajaran intansi menggunakan produk lokal. Salah satunya misalkan kopi. Saya kira ini penting, saya tanya agar kepekaan kita terhadap produk lokal ini juga dicontohkan oleh pemerintah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Eh, ada contoh.